55 relawan demokrasi hasil rekrutan KPU Kabupaten Semarang menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada pemilu April mendatang. Mereka bertugas untuk mensosialisasikan pemilu legislatif, pemilihan DPD dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Para relawan yang dikenal dengan relasi ini bekerja sesuai dengan komunitas garapan dalam program kerja yang mereka susun. Keberadaan mereka diharapkan dapat mendekatkan komunitas-komunitas yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi. Tesis ini itu mengacu pada komunitas yang jarang sekali menerima sosialisasi tentang adanya pemilu ini. Contohnya itu di lapas atau di rumah tahanan, terus pegawai-pegawai rumah sakit, serta pegawai perkebunan. Para relasi dibekali dengan berbagai alat peraga untuk memudahkan mereka melakukan sosialisasi. Relawan demokrasi juga dibekali terkait tata cara pencoblosan termasuk di dalamnya melipat kertas suara yang sudah dicoblos. Serentak ini ada lima surat suara, di dalamnya ada alat peraga untuk menjelaskan kotak suaranya, warna surat suaranya, tata cara mencoblosnya, calonnya siapa dan sebagainya. Itu kita berikan berupa alat sosialisasi maupun spesimen surat suara, sehingga mereka dalam bertugas itu bisa memberikan gambaran melalui alat sosialisasi. Pada pemilu bulan April mendatang, KPU Kabupaten Semarang mendapat target tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen. Dengan keberadaan para relawan demokrasi ini, KPU Kabupaten Semarang optimis dapat mencapai tingkat partisipasi yakni hingga 80 persen. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.